Intro Kelulusan bukanlah langkah akhir bagi para wisudawan, melainkan langkah awal untuk menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya. Dan sekarang Melody sedang berada di Geraha ITS untuk mengikuti rangkaian acara wisuda ke-126. Pasti penasaran kan dengan keseruannya? Yuk ikutin terus! 25 September 2022 menjadi akhir dari wisuda ITS ke-126. Dengan meluluskan 1.797 mahasiswa dari 4 fakultas, antara lain Sifplan, Electix, Creabis, dan Vocation. Terdapat hal menarik pada wisuda ITS ke-126 ini, yaitu beberapa wisudawan melakukan aksi unik saat penyerahan ijasa. Ditutup dengan arak-arakan yang tidak kalah seru dari hari pertama, para wisudawan yang telah diberikan ijasa diantarkan dari Geraha ITS menuju departemennya masing-masing. Jadi pastinya pertama-tama ya karena ini wisuda perdana ya, kita bisa offline lagi. Jadi jujur seneng banget dan awalnya tuh gak nyangka sih. Karena awalnya juga kita tuh sempat dikasih informasi bakal drive-thru dulu tuh. Jadi bener-bener excited banget bisa ketemu banyak orang, teman-teman kita yang udah nemenin selama kurang lebih 4 tahun kuliah di ITS. Ya tentu saja sangat-sangat bahagia dan bangga terhadap anak saya. Ini buat saya titipkan buat adik-adiknya juga biar tambah semangat. Mungkin adik-adik kampus ya, alumni yang dibawahnya biar semangat bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Harus tetap semangat dan berjuang supaya mencapai kesuksesan. Juga seneng ya, soalnya kan biasanya kan online 2 tahun ini. Excited ya, terus lega juga perasanya bisa lulus dari ITS. Seneng banget pastinya ya. Yang pasti campur aduk karena yang tadinya rencananya hybrid atau drive-thru sekarang diubah menjadi offline. Pokoknya keren banget ya. Satu kata untuk wisuda ke-126. Mantap! Anjay! Selamat bagi para wisudawan yang telah melalui rintangan perkuliahan. Demikianlah rangkaian acara wisuda ITS ke-126 hari kedua. Saya Melody Talita dan Raka Muhammad sebagai juru kamera pamit undur diri dan sampai jumpa di wisuda ITS ke-127. Sampai jumpa di video! Sampai jumpa di video!